Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2021 Yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia Mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Kesatuan Wilayah Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Apel Gelar Pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir Kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Baik dari segi aspek personil maupun peserana-peserana Serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemerintah Daerah, dan Mitra Kamtipas lainnya Peserta apel Gelar Pasukan hadiri dan pembundangan yang saya hormati Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tren kasus COVID-19 Indonesia mengalami kenaikan Sebesar 2,03% Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat Khususnya menjelang akhir bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah memiliki kebijakan penerangan mudik Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Ini merupakan tahun kedua pemerintah mengambil kebijakan tersebut Karena situasi pandemi COVID-19 Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut Yang berbagai macam pertimbangan Yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang Termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri Pada tahun 2020 Tahun yang lalu Meskipun begitu, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik Sulut untuk jalan Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Apabila pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik Maka akan terjadi pergerakan orang Yang melakukan berjalan mudik sebesar 81 juta orang Namun setelah diumumkannya larangan mudik Masih terdapat 7% Atau 17,5 juta orang Yang akan melaksanakan mudik Oleh karena itu Pergiatan operasi ketupat 2021 Harus dilaksanakan dengan subuh-subuh Oleh seluruh jajaran Dalam rangka menempatkan Selamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi Peserta apel dalam pasukan Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati Kasus COVID-19 harus kita waspadai Berkaca pada gelombang penjabatan COVID-19 Yang terjadi di luar negeri Sebagai contoh di India Dimana terjadi penambahan kasus baru Hingga mencapai 400 ribu kasus Dan angka kematian mencapai 3.500 kasus dalam satu hari Hal ini disebabkan kemangan masyarakat terhadap protokol kesehatan Di KBL tersebut Indonesia tidak boleh lengah Terlebih dengan adanya varian baru COVID-19 di sebelah negara Dan juga masuk ke Indonesia Seperti asal Inggris B.1.6.1.7 asal India Dan B.1.3.5 asal Afrika Selatan Untuk mengatasi kasus COVID-19 yang berasal dari luar negeri tersebut Polri bersama-sama dengan sarkis yang berada di badan udara Dan pelabuhan internasional Telah melakukan pengawasan berada masuknya pelaku berjalanan internasional Saya minta kepada petugas di lapangan Untuk mengawasi pelaku berjalanan internasional secara ketat Pastikan pelaksanaan karantina di tempat yang dituju Sesuai dengan manifest pelaku berjalanan internasional yang masuk ke Indonesia Selamat menikmati